Kasus tetap berjalan untuk persidangannya? Yang perkara-perkara yang menarik perhatian atau perkara-perkara yang sifatnya mendesak tidak bisa diselesaikan, harus diselesaikan dalam waktu cepat. Misalnya perkara anak, gugatan sederhana. Kami menghimbau tetap berjalan, tapi sematkan pita putih. Ini saya penasaran, dari tadi pakai pita putih itu maksudnya apa sih? Ini bentuk perjuangan, ini perjuangan suci mbak. Ini untuk bersama-sama perjuangan suci, kita ingin menegakkan peradilan yang bersih. Jadi sekarang seluruh hakim se-Indonesia pakai pita putih setiap bertugas? Ya, 7-11. Untuk selanjutnya nanti kita lihat. Nah ini sudah ketemu siapa saja di masa perjuangan cuti selama 5 hari ini? Pimpinan Mahkamah Agung di hari pertama, ada juga yang ketemu Menteri Hukum dan HAM. Di pimpinan Mahkamah Agung itu ada Bapak Penas, ada Dirjen Anggaran KMNQ, ada juga Komisi Judisial, Komisioner Komisi Judisial. Berikutnya juga kita soan ke Kementerian Keuangan, Mbak Penas, Komisi Judisial. Ke Ormas Keagamaan, tokoh masyarakat, ada Prof Jimli, kita sudah ketemu. Ada ketemu Gus Yahya Setakuf, Ketum PBNU. Tadi abis ketemu dengan persekutuan gereja-gereja Indonesia, ada PP Muhammadiyah, Pak Busro Mukodas, ada media visit juga mbak. Bagaimana respon mereka yang ditemui para tokoh-tokoh itu dan juga termasuk lembaga-lembaga dan kementerian lembaga tersebut? Mereka kaget awalnya. Kaget karena? Karena gaji dan tujuan hakim yang diterima ya hanya segitu. Sedangkan kesulitan menyelesaikan perkara, ancaman, jiwa, dan keamanan itu sangat tinggi. Dan mereka bantu untuk suarakan, mereka bantu untuk menyampaikan ke pemerintah dengan yang mereka punya ya, kewenangan yang mereka punya. KemenQ gimana jawabannya? Karena kan uang dari KemenQ nih, meskipun nanti akan pindah nih, ada transisi pemerintahan yang baru. Bagaimana respon dari Kementerian Keuangan? Kalau saya lihat pendapatnya Kementerian Keuangan dari teman-teman yang telah datang ke Kementerian Keuangan, begitu juga pendapatnya Pak Menpan RB, Pak Azwar Anas, itu lagi dikaji, lagi dilihat ulang. Saat ini ya, dan saya yakin di era Pak Prabowo ada perubahan. Harapannya kan naik 142 persen. Kalau seandainya tidak sampai 142 persen, bagaimana Mas Haji? Kami akan konsolidasi lah, Mbak. Nanti apa sikap yang harus diambil, kami akan konsolidasi, akan dapatkan ulang. Apakah kemudian rakan-rakan menerima atau akan melakukan aksi lanjutan. Kalau seandainya dipenuhi 142 persen, apakah ini sebuah jaminan, hakim tidak akan ada yang tergoyahkan imannya? Ini bagian untuk membentengi itu semua. Silahkan diawasi, silahkan diperketat pengawasannya. Rumuskan pengetatan pengawasan hakim. Tidak ada lagi kompromi. Sekarang tidak ada kompromi, tapi lebih ketat lagi. Tapi yakin akan dinaikkan? Kalau kami yakin dinaikkan. Di era Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi kan sisa berapa hari saja soalnya. Ini kan tadi kita baru dengar telepon-teleponan doang nih di DPR. Kalau nggak salah itu gimana ceritanya sih bisa akhirnya Pak Prabowo muncul di sana, suaranya, telepon-teleponan itu gimana ceritanya Mas Haji? Itu kan banyak yang live ya Mbak ya. Banyak yang live, terus media. Pokoknya menyorot lah semua. Dan yang disampaikan apa adanya. Nggak ada yang dibuat-buat. Itu bisa dicek. Misalnya kayak saya dicek aja LHKPN saya. Atau teman-teman yang lain yang bersuara di DPR itu juga bisa di tracking. Kondisinya bagaimana? Kita kan dengar suara Pak Prabowo itu by phone. Mas Haji ketika ditelepon itu by phone. Itu Pak Prabowo menelpon salah satu wakil rakyat? Atau Pak Prabowo ditelepon oleh wakil rakyat? Saya nggak tahu. Itu kan pokoknya tiba-tiba Pak Dasko ngangkat telpon. Apakah kemudian ada komunikasi duluan? Pas lagi jalan rapat itu atau bagaimana saya kurang paham. Yang jelas Pak Prabowo nelfon Pak Dasko. Tapi ngomong-ngomong soal hakim, ternyata lembaga, kementerian lembaga. Nah kalau MA sendiri gimana? MA memperjuangkan juga Mbak. Kami apresiasi juga yang dilakukan ayah Anda kami. Dipimpinan-pimpinan Makam Agung. Ini bukan cuma kami doang, ini kerja Makam Agung juga. Yang mudah-mudahan harapannya memang benar-benar mencerminkan kenaikannya sesuai dengan yang hakim inginkan di daerah. Dan ada jaminan keamanan, itu yang paling penting juga Mbak. Jaminan keamanan? Iya jaminan keamanan. Jaminan keamanan seperti apa yang diharapkan? Amanat jaminan keamanan itu sudah ada di PP94 tahun 2012. Sampai hari ini nggak ada pelaksanaannya. Apa yang diamanatkan di situ nih? Publik kan harus tahu nih, nggak semua orang juga baca. Mendapatkan jaminan keamanan, seperti itu aja. Memang tidak jelas seperti apa. Apakah perlu, katakanlah, pengawal pribadi begitu? Idealnya seperti itu. Oke, harusnya hakim punya pengawal pribadi. Di beberapa negara seperti itu. Idealnya seperti itu. Mas Aji, sebetulnya menjadi hakim apakah memang cita-cita? Cita-cita, sebelumnya cita-cita bukan jadi hakim Mbak. Tapi ya, apa ya, ada panggilan lah ya. Ada panggilan, waktu itu juga saya pernah sakit gitu. Pengennya kerja jadi lawyer di Jakarta waktu itu. Di lawyer di Jakarta, tapi kan hetik sekali kerja jadi lawyer di Jakarta. Emang take home pay-nya bisa besar. Tapi saya pernah sakit, nggak bisa rasanya untuk yang kerja pagi ketemu pagi gitu. Nah kalau jadi hakim, pekerjaan berat, bebannya berat. Tapi kita bisa maintenance dengan baik lah. Hari ini Sabtu minggu aja kepake waktunya. Bagi cerita dong, kerja jadi hakim itu seperti apa sih beratnya maintenance-nya tadi yang Mas Aji sampaikan? Kalau teman-teman ya Mbak ya, kalau saya perkaranya masih bisa saya maintenance lah. Kalau di pengadilan saya sebelumnya, negeri Tanjung Jabung Timur itu perkaranya 100-120 satu tahun. Saya masih bisa sambil ngisi diskusi di kampus. Masih bisa nggak ngajar, diminta adik-adik cakim, calon hakim itu ya. Masih bisa. Tapi nggak semua seperti itu. Ada teman-teman yang beban perkaranya banyak. Perempuan misalnya punya anak, suaminya jauh, tidak tinggal satu kota. Kadang-kadang suaminya kerja juga. Jadi harus tinggal di daerah. Ada kerjanya sampai malam. Tapi kan kalau saya jadi ingat Mas Aji sampaikan juga bawa anak, bawa istri ketika bertugas. Kan ada tunjangan anak dan juga tunjangan istri setahu saya untuk PNS. Betul, betul. Kalau nggak salah 10% dari gaji pokok apa ya istri ya. Anak itu cuma 5% satu orang anak. Dari gaji pokok. Gaji pokok 3 juta, kalau istri 10% 10% atau 15% saya lupa mbak persisnya. Jadi cuma ratusan ribu. Mas Aji, katanya di Jambi sempat kuliah juga ya untuk ambil S2. Nah itu cukup semuanya dengan penghasilan sekitar 12 juta. Apalagi katanya punya hutang sekitar 6 jutaan yang harus dibayar setiap bulan. Cicilan KPR 15 tahun ya Mas Aji. Ya itu udah karena minjem bank itu pakai buat beli rumah, pakai sekolah. SK-nya digadein gitu. Digadein. Bukan KPR, KPR langsung ke bank rumah gitu enggak. Tapi SK gade. Kalau PNS kan atau hakim bisa gade SK. Itu biaya kuliahnya gimana Mas Aji? Empat-empatannya untuk bayar biaya kuliah? Anak tiga, istri yang enggak kerja. Apalagi di Tanjung Jabung ke kota Jambi di Unja ya. Waktu itu butuh waktu beberapa jam ya. Satu jam. Satu jam ya. Kuliahnya kan setiap hari Sabtu aja kuliah. Nah itu cukup untuk biaya kuliah segala macam. Artinya kan bayar sendiri atau dapat biaya siswa? Bayar sendiri. Dari minjem bank itu mbak. Oh dari minjem bank itu juga. Minjem bank 600an. Waktu itu minjem bank. Beli rumah. Beli rumah. Kemudian pakai kuliah. 15 tahun jangka waktu pinjaman bank saya. Tapi benar enggak sih? Ini mau konfirmasi aja. Cukup kok masih cukup. Masih cukup ya? Tapi ya. Ngepas gitu ya. Ngepas. Nabung paling 200-300 ribu. Apalagi di Jambi juga biaya hidup enggak terlalu mahal pada saat itu ya. Tapi itu pun juga ternyata ngepas juga begitu ya. Dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Benar enggak sih? Ini konfirmasi aja. Banyak hakim juga yang ternyata terjerat pinjaman online. Karena tuntutan ekonomi. Benar. Paling sederhana itu kalau misalnya mau pulang pakai traveloka. Kita sebut merek ya enggak apa-apa. Pakai peleter. Traveloka atau tiket.com yang ada peleternya. Benar. Itu kan pinjaman online juga. Jangan-jangan yang demo itu ada yang pakai peleter juga enggak? Atau bukan demo. Maksudnya datang ke Jakarta begitu menyampaikan aspirasi. Iya ada lah pasti. Oh gitu oke. Mbak akan nanya saya ada enggak peleternya? Boleh deh Mas Aji mau curhat gitu. Ada sih ada juga sih. Saya pulang lebaran kemarin masih berapa ratus. Eh enggak berapa ratus. Dua juta Pak. Tapi per bulannya lima ratusan bayar. Nah kalau misalkan ini kan hakim pindah-pindah. Hakim kan pindah-pindah kerjanya. Ketika misalkan pindah dari satu penempatan, dari satu tempat ke placement yang lain gitu. Itu kan ada biaya yang ditanggung, biaya pindahnya segala macam itu kan cukup-cukup besar. Tiket pesawat lima orang, kemudian bawa barang-barang gitu, kargo segala macam. Itu ditanggung negara tapi kan? Ditanggung negara. Tapi pertanyaannya cukup atau tidak? Cukup enggak? Rata-rata pasti akan nombok mbak. Men siasatinya makanya kalau harus naik pesawat, kita naik mobil. Jambi Jakarta kemarin saya naik mobil. Udah capek kan Jakarta ke Madura, saya towing mobilnya sampai Surabaya. Saya tunggu saya naik kereta ke Surabaya. Yang lain dikargoin, yang barang dikargoin ya, kargoin truk gitu. Ada enggak sih cara para hakim di negeri ini kan enggak boleh berbisnis. Ada enggak cara lain dari hakim ini mungkin mencari side hustle atau mencari sampingan, tapi dengan cara yang tidak menggoda iman? Ngajar. Ngajar tadi. Kalau ngajar emang bisa dapat berapa mas? Tapi nanti di Jawa Pusajar Dabrikur Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.